Terima kasih telah menonton 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 Kalau awak tak pernah bawa saya jumpa keluarga awak, sampai bila saya nak tunggu? Awak macam tak serius saja dengan saya. Dengar, Amriah. Kenapa cakap saya tak serius dengan awak? Saya jumpa awak ini kan sebab saya serius dengan awak, okey? Syah. Saya beritahu awak. Saya akan buat saya jumpa ibu bapa saya dengan cepat. Okey. Betul. Saya berjanji. Saya harap saya boleh tunggulah. Okey. Tidurlah. Kau sampai rumah aku kejut. Hei. Tidur sajalah. Kak Man cakap tak pagi. Tidur. Tidur sajalah saya yang terbang? Tidur sajalah wajah. Tak, cakap tak berasa. Tidur sajalah wajah. Tidur sajalah wajah. Baik sahaja wajah. Tak, cakap tak berapa-apa. Terima kasih kerana ada sarapan jualan ini? Tidur sajalah wajah. Kau dah tak faham bahasakah? Kan aku dah cakap keluarga aku jangan masuk campur apa masalah kau ini. Hengah. Kenapa? Widia nak cakap dengan Kak Fia sekejap boleh? Untuk apa? Ada hal sikit. Okey. Tapi jangan lama. Tidak. Widia serangkutlah. Widia tak ada apa-apa. Sebab Ibrahim? Okey, Kak tahu. Mungkin masa Widia betul-betul perlukan seorang, tak ada siapa pun yang ada untuk Widia. Yang ada Ibrahim saja, kan? Ya. Ibrahim saja yang boleh faham Widia. Sayang Widia. Widia rasa diri Widia ini penting boleh dengar dia. Tapi, Kakak pernah cakap dengan Widia, kan? Kalau Widia nak borak, nak ceritakah, ataupun nak cakap apa-apa pun, Kakak ada. Cari saja, Kakak. Widia malu. Lagipun Widia tak nak Angah tahu. Widia nak selesaikan masalah Widia sendiri. Widia dah banyak ambil duit untuk Ibrahim, kan? Widia. Tapi dia tak minta pun. Widia yang nak bagi sebab Widia sayang dia. Dia saja yang Widia ada, Kakak. Dia yang berdiri. Dia yang mencari. Dia tidakל Benny. Dia 10. Tuhan. Dia beriDiara, kata-kata-kata. Dia tidak perlu mencari. Dia sangat mencari. Dia sangat mencari dan menciptinander. Dia seperti bahawa. Dia tidak mencari. Sayang, aku dah tanya-tanya. Cuma cakap cakap cakap. Boleh? Okey. Okey. Jom. Jom. Awak memang suka geletik saya, kan? Nak? Okey. Janganlah. Janganlah geletik. Jom. 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 Dari mana? Fia dari Pawana sekejap. Wildan tak ada pun. Bagaimana? Wildan ada mesyuarat dengan Rusty. Alung nak tanya. Semalam Widya ada borak dengan Fia, kan? Cakap pasal apa? Oh, pasal itu? Widya ada cakap apa-apa? Sekejap. Helo? Kakak. Widya kenapa ini? Kakak ambil Widya, Kakak. Okey, Widya, rileks. Tunggu ke situ. Kakak datang sekarang. Kakak. Kenapa dengan dia? Widya suruh Fia ambil dia sekarang. Tak apa. Fia nak ikut Alung. Nanti pesi lambat pula nanti. Widya. Widya. Kenapa ini? Cinta dekat Akal kenapa ini? Alung boleh tak tunggu dekat bawah dulu? Kita cerita di rumah. Kita balik dulu, ya? Sekej, kita balik dulu, ya? Kita balik, ya? Kita balik dulu. Tunggu. Kalau masalah? Widya, co. Jom. Papa ada di rumah tak? Papa dan Mama ada rasanya. Tapi tak apa. Akak ada, Anum pun ada. Jom. Jom, tak ada apalah. Ayah. Kenapa dia buat video seperti ini? Dia buat apa di video? Cerita dengan akak. Ada berapa lain dengan dia dalam bilik. Astaghfirullahaladzim. Akak. Apa dia nak semua Widya bagi? Widya betul-betul ingat dia iklan sayang dengan Widya. Tapi dia main-main saja. Widya, akak nak tanya sikit. Widya jangan marah, ya? Widya dengan dia... Tak. Akak. Akak Widya... Widya berani sumpah Widya tak pernah buat yang buka-buka dengan dia. Widya ada layan dia tapi tak pernah sampai ke situ. Alhamdulillah kalau Widya tak pernah buat apa-apa dengan dia, akak risau kalau dia dah rosakkan Widya. Widya dah tak nak dah jumpa dia. Widya dah tak nak dah kena tipu dengan dia lagi. Widya buat apa yang Widya rasa terbaik untuk Widya? Tapi jangan bila Widya dah tak marah nanti Widya pergi cari dia balik. Widya tak nak tengok dalam muka dia. Widya mencik dia pasal dia lah. Widya dengan Papa masuk muka tahu tak? Dah. Pasal Papa itu nanti Widya pergi jumpa Papa, Widya minta maaf. Okey? Papa marah kejap saja. Papa dengan Mama itu sayang tahu dekat Widya. Papa tengok Widya pun sebab Papa tak nak benda macam inilah jadi dekat Widya. Nanti jumpa Papa, ya? Minta maaf. Akak... Akak Widya minta tolong. Jangan bagitahu Papa pasal Hani. Widya malu dengan Papa. Widya janji Widya. Widya tak akan buat benda macam ini lagi. Widya janji. Okey, okey. Akak janji. Akak tak akan beritahu Papa. Akak tak akan cerita dekat siapa-siapa. Okey? Alung... Tak apa. Pasal Alung, Widya jangan risau. Alung tak marah pun. Alung cuma risau kalau Widya buat benda bukan-bukan. Itu saja. Kalau Widya penat, Widya tidur dulu. Jangan fikir apa-apa lagi. He? Nanti nak jumpa Papa bagitahu Kakak. Okey? Dah. Jangan nangis lagi. Dah. Widya rehat, okey? Macam mana, Des? Sama-sama. Tak jangan nangis lagi. Tak perlu fikir apa-apa lagi. Kenapa dengan Widya tadi? Alung janji, kan? Macam bagi tahu Mama dan Papa. Okey. Widya kata dia dah putus dengan kawal lelaki dia itu. Widya cakap lelaki itu cuma nak mainkan dia. Lelaki itu ada perempuan lain. Alung dah agak dah. Lelaki itu cuma nak main-main saja. Kan Alung pernah beritahu Fia? Alung nak cari dia. Alung, tak payahlah. Widya pun tak nak panjangkan cerita ini. Widya dah mengaku salah dia. Dia dah janji dia takkan jumpa budak itu lagi. Okey kalau Fia cakap begitu. Tapi kalau lelaki itu kacau dia lagi, Alung tak akan lepaskan. Alung, kita kena bersyukur tahu sebab budak lelaki itu tak rosakkan Widya. Sebab duit itu tak apalah. Bukannya kita boleh dapat duit itu balik pun. Widya buat apa di belit? Fia suruh dia tidur. Tak apalah kita bagi dia rehat. Tidur. Kau dari mana? Asalkan dia dari bilik Widya. Kenapa? Kau keluar ofis awal sebab apa? Sebab kau nak keluar dengan Alung, kan? Apa niat kau? Widya... Aku dah cakapkan jangan masuk campur hal orang dalam rumah ini. Asalkan kau dengit sangat? Selama ini, keluarga aku sibuk dengan hal masing-masing. Aku pun tak pernah ambil kisah tentang keluarga aku. Tapi lepas kau masuk dalam rumah ini, kau ada dalam rumah ini semua benda jelek. Sekarang ini, aku tak boleh pergi kerja lambat. Aku tak boleh bangun lambat. Aku tak boleh buat benda yang aku suka buat. Sebab apa? Sebab kau. Widya, tak pernah-pernah ada masalah dengan bapa aku kenapa tiba-tiba ada masalah. Sebab siapa? Sebab kau. Kau sedar sikit. Apa awak cakap, Wid? Aku cakap benda yang betul, kan? Kau tak payah nak tunjuk baik sikit ke depan semua orang. Kau ingat aku bodoh selama ini. Kau buat baik depan keluarga aku, depan orang ramai sebab apa? Kau nak beli hati mereka. Lepas itu, kau ingat aku nak bagi muka kepada kau. Kau nak kesian kepada kau. Kau jangan perasan! Kau sedar sikit siapa kau dalam rumah ini. Faham? Terima kasih. 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 Bawa pergi mandi, ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak okey tak? Okey? Kenapa? Tak okey saja. Tak ada apalah kau okey. Pergilah. Tak okeylah. Terima kasih. Ambil masa itu bukan ambil masa Wafi itu buang masa. Kalau Wafi rasa Bella itu sesuai, tunang saja. Tak okey. Tak okey. Tak okey. Hei. Tengok. Benda yang baik kita jangan lambatkan. Semua minggu ini, Mama rancang nak jumpa Aunty Salma. Ibu mahu kamu pergi bersama saya. Mama nak bincang pasal hantaran kahwin. Mama... Boleh tak Mama bagi Wafi lebih masa sikit? Biar Wafi saja akan habislah. Jangan lambat sangat, ya? Dan jangan tak jadi. Widya nak fokus tadi. Widya nak minta maaf cakap Papa. Widya tahu Widya salah. Widya degil. Tak nak dengar cakap Papa. Widya salah guna persenangan yang Paul bagi. Tak bersyukur. Widya tahu. Widya dah kecikkan hati Papa. Papa pun nak minta maaf juga dengan Widya. Papa tahu Papa... Papa kurang bagi tumpuan kepada Widya. Tak. Papa tak salah. Widya yang ikutkan perasaan. Widya selalu ingat. Papa dan Mama tak sayang Widya. Tak apalah. Papa pun pernah gerak rasa muda. Terima kasih. Saya minta maaf. Saya minta maaf juga. Saya minta maaf juga. Saya minta maaf juga. Saya minta maaf. Taniah mana? Ia minta maaf. Hei, bayi. Ma, kita bernas. Tak selesailah. Cepat. Jangan lambat. Kalau boleh, hujung bulan ini bertunang. Okey? Puan, puan okey? Awak nampak tak lelaki itu? Nampak, puan. Awak boleh tolong saya? Boleh, puan. Selamat pagi, Encik. Assalamualaikum. Encik, saya sebenarnya cari orang ini. Encik dah nampak Safiya tak? Safiya? Oh, Safiya. Dia dah minta kerja. Dah berhenti? Bila? Baru lagi. Dia kerja mana sekarang? Tak tahulah pula. Yang saya tahu, dia berhenti sebab dia pindah. Yang saya tahu, dia pindah ikut keluarga. Ikut atuk dia. Keluarga yang mana? Atuk dia. Dia pindah, dia bawa atuk dia. Dia tak duduk di kampung dah. Aunty Su, awak sibuk hari ini? Tidak, saya tidak. Kenapa? Sebab awak sentiasa sibuk. Saya minta maaf. Tanya rindu Aunty, ya? Ya. Tanya bimbanglah. Ada bibik nenanya saja. Okey. Kalau macam itu, hari ini Aunty Su teman tanya. Teman? Aunty Su, awak dah ada kelas hari ini? Tidak. Tidak, saya tidak. Hari ini Aunty Su cuti. Tidak! Tidak! Tidak menariklah awak. Cepat makan. Aunty Su? Ya? Tidak menariklah awak. Ya, saya tahu. Tapi kita tak payah layan orang gila ini. Okey? Aunty Su, Aunty Fia cakap tak boleh panggil orang gila. Berdosa. Okey, saya minta maaf. Aunty dah tak panggil dia orang gila dah. Okey? Cepat makan. Cepat makan. Cepat makan. Baca bismillah. Selamat malam. Selamat malam. Bagus. Itu kolam. Cuci bersihlah. Saya pelanggan biasa, Ma. Okey. Datang balik. Kalau tidak, saya tak mahu bayar. Okey. Bella? Nak pergi mana itu? Keluar sekejap. Dengan siapa? Dengan... Kawan. Kawan mana pula ini? Baik pergi rumah Aunty Mona. Dia dah tanya dah bila tadi bertunang. Mama. Takkan cepat sangat. Bella dengan Wafi baru saja kenal. Biar cepat. Jangan terlepas. Dah lama. Bella malas fikir tentang ini. Bella keluar sekejap. Balik cepat. Selamat malam. Awak. Hari ini di masjid ada cerama. Awak teman saya pergi masjid boleh? Kenapa aku nak kena teman kau? Sebab saya rasa Alung ikut Papa. Saya tak naklah awak fikir yang bukan-bukan. Kenapa? Kau nak cakap yang aku ini jelas? Ya aku tak heranlah. Aku marah bila kau buat benda yang bukan-bukan. Kau nak pergi, pergilah. Tapi ingat. Kau jangan layan Alung, ya? Aku tak nak kau buat benda yang tak ada dengan Alung. Kalau aku dapat tahu, kau siap. Aku tak nak Papa fikir yang bukan-bukan. Faham? Terima kasih. Tidak. Tidak kau olabilir. groogah ka nak puisiho kesusahan. Tidak now hipp next-potkan webnya. Kau jangan lupa ni suka lihat tak pe 접종 apapun kurang untuk ibu talian. Akak nak pergi masjid ke? Akak nak pergi masjid? Hari ini ada ceramah di masjid. Rida nak ikut boleh? Ya, mestilah boleh. Kenapa pula tak boleh? Widya malu. Widya dah lama tak sulit, kan? Nak malu kenapa pula? Tak ada apalah, cu. Kak, betul ke ini? Kalau Papa ada ngalung tahu, mesti tergelak, kan? Widya, Widya nak buat benda baik tahu. Mestilah Papa suka. Takkan Papa nak gelakkan pula. Widya neng-neng kata sangatlah, cu. TORBALAN 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 PEMBICARA 1 Papa nak apa-apa tak? Fiyah siapkan makan. Tak payahlah. Dah makan di masjid tadi pergi naik atas. Tanya sudah habis. Dah makan atau belum? Okey, Pa. Fiyah naik dulu, ya? Nanti naik dulu, okey? Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tanya. Nak tidur dengan Aunty Su tak malam? Ya. Ya? Tanya Aunty, boleh ke tak? Aunty, boleh saya tidur dengan Aunty Su? Pasti, sayang. Tapi sebelum tidur, kena bersusah kiri dulu. Okey? Okey. Mari, beri aku naik atas malam. Selamat tinggal. Ustaz. 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 Ustaz, mesti minat semua tidur itu tahu. YangWhat haviyah terus di dingin sumber. Ustaz jadi'Sver. Alhamdulillah Papa, dia sama-sama doakan dia. Dia ada pulangkan balik kredit kad daripada Papa. Tahu tak kenapa? Tak tahu pula? Mungkin dia dah tak perlu lagi kakak-kakak, Pak. Jumpa pun kau jalan balik rumah, ya? Awak dah makan? Baru nak tanya aku makan ke tak? Kau pergi mana? Kan saya dah minta izin awak saya nak pergi masjid. Kau buat apa lama-lama dekat masjid itu? Tadi lepas ceramah ada cemaah tak cemaah ke malam. Itu yang Papa ajak makan sekali. Tak pernah pula Papa nak makan di masjid. Papa gembira agaknya dapat makan ramai-ramai. Kalau aku mati ke bulan, macam mana? Tak selamat menikmati. Ku tapi... Terima kasih telah menonton